Intro Shalom saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Renungan harian kita pada pagi ini bertajuk Pilihan dan Akibat Ayat inti kita pada pagi ini adalah Kisah para Rasul pasal 4 ayat 34-35 Tiada seorang pun di antara mereka yang kekurangan Kerana semua yang memiliki harta atau rumah telah menjualnya Membawa wang jualan itu dan meletakkannya Di kaki para Rasul Lalu dibahagikanlah antara mereka menurut keperluan masing-masing Ananias dan Safira adalah anggota dari gereja Kristian awal Besar kemungkinan mereka bermula Dengan niat yang baik Tetapi jelas sekali Apabila mereka sedar berapa banyak yang mereka akan berikan kepada gereja Mereka memutuskan untuk memberikan hanya sebahagian daripada hasil jualan mereka Ananias datang terlebih dahulu Mempersembahkan Apa yang dia pikir Sebuah persembahan yang besar Tetapi Dihadapi oleh Petrus Untuk bercakap benar Dia mempunyai pilihan Bercakap benar Atau berbohong Apabila dia berbohong Dia mati Safira kemudian datang Dan diberikan peluang untuk memberitahu kebenaran Namun Dia juga Memilih untuk menipu Dan juga mati Alan White Menerangkan peristiwa ini Ananias dan Safira Mendukakan roh kudus Dengan menyerahkan diri kepada Perasaan tamak Atau mengingini Mereka pikir mereka telah bertindak Terlalu tergesa-gesa Bahwa mereka harus Mempertimbangkan Semula keputusan mereka Mereka membincangkan perkara itu Semula Dan memutuskan Dan memutuskan Untuk tidak Memenuhi janji mereka Walau bagaimanapun Mereka melihat bahawa Orang-orang yang berpisah Dengan harta milik mereka Untuk membekalkan Keperluan saudara-saudara Yang lebih miskin Dijunjung tinggi Di kalangan umat percaya Dan berasa malu Jika diketahui Oleh saudara seiman Mereka Bahawa Jiwa mereka yang Mempentingkan diri Kesal Dengan apa yang mereka Telah dedikasikan Kepada Tuhan Maka mereka secara Sengaja Membuat keputusan Untuk menjual Harta milik mereka Dan berpura-pura Untuk memberikan Semua hasil jualan Kepada dana umum Tetapi Sebenarnya Menyimpan Sebahagian besar Daripada hasil itu Untuk diri Mereka sendiri Dengan demikian Mereka akan Menjamin Kehidupan mereka Dari simpanan Bersama Dan pada masa yang sama Memperoleh Sanjungan tinggi Dari Saudara-saudara mereka Kutipan dari buku The Acts of the Apostle Pengaruh dari seorang pasangan Boleh menjadi Sebagai satu berkat besar Atau satu kutub Yang mengerikan Apabila seorang pasangan Mengambil langkah Di arah yang bertentangan Dengan kehendak Tuhan Akibat-akibatnya Boleh mempunyai kesan Yang membinasakan Untuk keluarga Kesetiaan kita Yang pertama Harus Selalu kepada Tuhan Perintah pertama Daripada hukum 10 Menyatakan dengan jelas Akulah Tuhan Alamu Yang membawa kamu keluar Dari tanah Mesir Dari tempat Perhambaan Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain Selain aku Keluaran Pasal 20 Ayat 2 Yesus Menyatakannya dengan jelas Bahwa Dalam senarai Prioriti kita Tuhan harus Selalu mengambil tempat Yang pertama Doa kita di pagi ini Bapak Bantu kami Untuk mengingati Bahwa pilihan-pilihan Kami Mempunyai akibat Yang akan mempengaruhi Bukan saja diri kami Sendiri Tetapi juga Mereka Yang paling kami Kasihi Bantu kami Menjaga Prioriti kami Supaya disusun Dengan betul Dan menjadikan Engkau Cinta Pertama kami Terima kasih Terima kasih.